Intro Hai semua, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan semua Saudara-saudara, hari ini telah tular di media sosial nama Muhyiddin Yassin Terdapat banyak tuduhan, terdapat banyak dakwaan yang diterima oleh pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Yang juga bekas Perdana Menteri Baru-baru ini berkaitan dengan pembekuan akaun bersatu, dana politik RM300 juta dan sebagainya Semasa pentadbiran Perikatan Nasional menjadi kerajaan terdahulu Hari ini, saudara-saudara, terdapat satu laporan yang saya lihat tular di media sosial Laporan ini yang bernama, Laporan Audit 2021 Mendedahkan Skandal Kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Ini dikongsi di laman Facebook Malaysia Forward Oke, saudara-saudara, ini bukan sumber daripada channel ini Namun, saya sampaikan sumber ini daripada Facebook Malaysia Forward Sekali lagi, saya ulang Sumber ini bukan daripada channel ini, melainkan dari Facebook Malaysia Forward Dimana tajuk laporan ini Laporan Audit 2021 Mendedahkan Skandal Kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan Menekan butang like, share, dan subscribe Supaya ramai orang tahu sedar tentang kewujudan channel ini Oke, saudara-saudara, kita teruskan Menerusi laporan Audit 2021 Mendedahkan Skandal Kerajaan PN Muhyiddin Yassin Adakah ini bermakna semua salah laku Muhyiddin Yassin Semasa jadi Perdana Menteri dahulu akan dibongkarkan satu per satu Untuk Kementerian Kesehatan ataupun KKM Skandal RM 30 juta Ventilator 80% tak boleh pakai Duit hangus tak ada warranty Tak cukup proper documentation Dalam pada itu, 1.1 juta dos vaksin Terpaksa dibuang Kerana telah tamat tempo Nilai tak dapat dikenal pasti Disebabkan tidak cukup proper documentation Dan pembayaran RM 100 ribu Dibayar tidak mengikut tata cara betul Untuk program pengurusan ambulans Bayaran dibuat walaupun belum membuat pesanan tempahan Data pribadi 3 juta rakyat Sistem Mice Jatra telah dicuri oleh sebuah account super admin pada tahun 2021 Dari lokasi-lokasi yang tidak sepatutnya mempunyai ekses pengkalan data tersebut Untuk Velcro pula Velcro tidak mampu membayar hutang Tertunggang RM 312 Perpuluhan 22 juta pada tahun 2021 Bagi kereta menteri Untuk kereta menteri pula Kos penyelenggeraan kereta menteri Tertinggi dalam sejarah Yaitu Sebanyak RM 672 ribu pada tahun 2020 Berbanding kos pada tahun 2021 Yang hanya sebanyak RM 478 991 ringgit Manakala 2022 hanya RM 450 ribu Kenderaan rasmi menteri pula Ditukarkan daripada proton perdana 2.4L Kepada model Toyota Velfire 2.5L Bermula pada April 2021 Kenderaan rasmi perdana menteri pula Ditukarkan kepada sebuah Mercedes mewah RM 2.3 juta pada S600 sekalis peluru Untuk MEFI Program dana jaminan makanan RM 190 juta Di bawah package Rangsangan ekonomi prihatin rakyat Ataupun prihatin Kalau anda ingat Tidak capai objektif sepenuhnya Dana obligasi sosial MEFI Bagi tahun 2021 Berjumlah RM 37 juta Tidak sampai kepada penerima Bagi Kekom Oh maafkan saya MEFI Ada pembayaran MEFI RM 730 ribu Skim subsidi harga padi Kepada pesawah yang telah mati Untuk Kekom pula Projek RM 4 juta 4 juta Dana kandungan digital Kekom Gagal Bayar kepada syarikat yang terkait dengan seorang Ahli jawatan kuasa Bayar RM 3.25 juta Walaupun Projek belum selesai Pembayaran RM 60 ribu Tanpa kelulusan Untuk MINDEF MINDEF Bayar Arahan Perubahan Kerja RM 230 ribu Sebulan RM 230 ribu Sebelum mendapat Mendapat Kelulusan Sumber ini Dari Malaysia Forward Facebook Jadi saudara-saudara Adakah senarai laporan audit ini Menunjukkan Memang Muhyiddin Yassin Telah melakukan Skandal yang amat besar Yang pernah terjadi Di dalam sejarah Malaysia Jadi saudara-saudara Pendedahan ini akhirnya Telah dibongkar oleh Satu Facebook page Yaitu Malaysia Forward Untuk Kesahihan laporan ini Berita ini Saya tidak dapat pastikan Namun Apa yang telah dikongsikan ini Sudah pasti Menjadi tumpuan kepada Ramai Penggemar media Yang melihat Apa yang telah dipost Oleh Malaysia Forward Berkenaan dengan laporan Audit 2021 Yang mendedahkan Skandal Kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Jadi saudara-saudara Dalam perkembangan yang lain Untuk Janawi Bahwa pula SPRM Telah mengesahkan Bahwa Muhyiddin Yassin Adalah Suspek Jadi Adakah Pendedahan Yang telah dilakukan ini Akan menunjukkan Bahwa memang Muhyiddin Yassin Bersalah Namun Di parlimen Baru-baru ini Muhyiddin Yassin Ada membuat kenyataan Bahwa Beliau Tidak mengambil Duit rakyat Satu sen pun Jadi Bagaimana pula Penjelasan Tentang Apa yang telah Dikongsikan Di Facebook Malaysia Forward Baru-baru ini Yang menunjukkan Skandal Semasa Perikatan Nasional Menjadi kerajaan Semasa Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Jadi Banyak Spekulasi Banyak tuduhan Yang diterima Oleh Bersatu Oleh Perikatan Nasional Terutamanya Pimpinan PN Pimpinan Bersatu Dan yang paling Teruk Dikecam Adalah Muhyiddin Yassin Sendiri Sebagai Bekas Perdana Menteri Pada ketika itu Dan juga Sebagai Pengurusi Perikatan Nasional Sebagai Presiden Bersatu Dan pada Akhirnya Pendedahan Ini yang Menunjukkan Bahwa Laporan Audit 2021 Mendedahkan Skandal Ataupun Senarai Salah laku Kerajaan PN Semasa Menjadi Kerajaan Semasa Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Di dalam Beberapa Bahagian Yaitu Kementerian Kesehatan Velkra Kereta Menteri MEFI Kekom Dan juga MindF Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk Perkembangan Perkembangan Politik Yang seterusnya Jangan lupa Bantu Channel ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Terima kasih Terima kasih